Sumpah pemuda merupakan hasil Kongres Pemuda Kedua yang dirumuskan pada tanggal 28 Oktober 1928 di Batavia yang sekarang dikenal dengan Kota Jakarta. Peristiwa Sumpah Pemuda menjadi satu tonggak penting dalam sejarah pergerakan nasional. Setiap tahun tanggal 28 Oktober menjadi momen penting bagi para pemuda untuk merefleksikan kembali perjuangan para pemuda saat itu. Bupati Lebong yang bertindak sebagai Inspektur Upacara dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-89 tahun 2017 mengatakan semangat Sumpah Pemuda harus diambil untuk melawan yang akan memperpecah belah bangsa. Diharapkan melalui peringatan Sumpah Pemuda kali ini dapat meningkatkan semangat jiwa pemuda untuk berprestasi dan selalu menjaga keutuhan NKRI. Satuan-kesatuan untuk berkarya untuk bangsa ini artinya proklamasi kemerdekaan Bung Karno dan Hatta itu tidak sia-sia. Dia sia-sia diisi oleh para generasi muda, karena generasi muda ini juga akan meneruskan perjuangan-perjuangan dari Cicita Bung Karno, Cicita daripada pemimpin Rpdik ini. Akan menggantikan posisi tertutup saya sekarang ini. Karena itu saya memberikan apresiasi semangat pemuda, walaupun ada di mana-mana tapi tidak kemana-mana untuk NKRI bersatu. Harga mati. Mudah untuk saat ini untuk mengisi kemerdekaan mungkin cuma dengan berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Mungkin dalam bidang non-akademik seperti baris-berbaris ini atau lomba-lomba antar daerah gitu. Dan di sekolahnya mungkin bisa lebih baik lagi. Bupati menambahkan melalui peringatan Sumpah Pemuda, semangat pemuda terus dikelurakan. Kini saatnya pemuda berani bersatu untuk kejayaan bangsa Indonesia. Dari Kabupaten Lebong, Winarni dan Heru Soekarno, TVR Bengkulu melaporkan.